Saya ingin sampaikan bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran ini bukan untuk ditolak, tetapi untuk diimani dan untuk diamalkan. Maka siapapun yang mengingkari, dia harus berhadapan Allah SWT, dan demikian juga siapa yang menolak Al-Quran untuk diterapkan dan diamalkan. Jadi konsekuensinya itu sebenarnya adalah dia sudah harus berhadapan dengan Allah SWT yang menjadi pemilik alam semesta ini. Saya ingin bacakan satu ayat yang menunjukkan ada hubungan yang sangat penting antara Al-Quran, sebuah ayat suci yang Allah turunkan itu dengan kekuasaan Allah SWT. Itu ada dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan itu Allah SWT berfirman, Maha suci Allah, dia awali dengan kalimat Maha suci, yang Allah itu nazar Al-Furqan, yang menurunkan Al-Quran. Tentu ini sudah membedakan dengan ayat konstitusi buatan manusia. Kalau yang satu dari Allah SWT yang tabaraka, yang mahasuci, tak ada kesalahan, tak ada celah, tak ada aib, berbeda dengan konstitusi yang dibuat oleh manusia yang berdasarkan akal dan hawa nafsu mereka. Allah mengatakan al-abihi liyakuna dil'alami na'adhiroh, agar Al-Quran itu, agar Nabi itu menjadi pemberi peningatan kepada seluruh alam. Nah yang menarik itu kemudian ayat berikutnya. Allah menegaskan apa? Allah lah, dia lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Jadi ketika Allah menyebutkan, Allah menurunkan Furqan kepada hambanya, agar dia, hambanya menjadi pemberi peningatan seluruh alam. Allah menegaskan bahwa, dia lah yang menjadi pemilik kerajaan langit dan bumi. Seolah Allah ingin menegaskan bahwa Allah telah menurunkan undang-undang dasarnya kepada manusia yang ada di muka bumi. Mereka semua ada di dalam kekuasaan Allah SWT, wajib atas mereka tunduk dan patut padanya. Lalu kemudian kalau ada penguasa yang mereka menolak hukum Allah SWT, pertanyaannya dia itu berada di mana? Selama dia berada di mulku sama wadulat, mestinya taat kepada pemilik langit dan bumi itu. Kalau kemudian dia tahu taat, ya tentu dia harus berhadapan dengan Allah SWT. Allah telah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana nasib Fir'aun, bagaimana nasib kaum-kaum yang terdahulu yang mereka menolak petunjuk Allah SWT. Maka siapapun yang mengikuti langkah mereka akan mendapatkan nasib yang sama. Kita melihat juga di negeri-negeri Islam, bukan negeri, apa istilahnya, di berbagai negara yang mereka melampaui batas di amulat Al-Quran, maka mereka turun, diturunkan dengan hina-hina. Maka kalau mereka melakukan hal yang sama, pasti akan melakukan hal yang sama. Dan yang pasti, saya ingin tegaskan, hukum Al-Quran ini adalah yang digunakan Allah SWT untuk mengadili manusia di akhirat kelahan. Jadi kalau mereka menolak sekarang di dunia, mereka akan diadil Allah dengan hukum Allah ini, dengan Quran ini. Jadi Quran ini adalah kitab yang berlaku fit dunya wa fil akhirah. Allah tidak akan menggunakan hukum yang lain, hukumnya sendiri. Allah SWT menghukumi manusia dengan hukumnya sendiri itu. Maka sia-sia mereka yang menolak. Bukan hanya sia-sia, mereka akan celaka. Sampai jumpa di video selanjutnya.